oke kita ketemu kembali di channel ini dan kali ini saya akan mencoba mengeboxing dan sekaligus memperhatikan cara memakai alat ini, ini alat pipe cleaner yang pipe cleaner yang 1x4x10m 20x2x10m oke kita buka dulu oh iya ini harganya saya beli 120 ribu di salah satu all shop ternama di indonesia kita buka oh iya sambil menunggu saya buka saya ajak untuk anda untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya ini saya beli waktu saya lihat David gadgetin memperhatikannya ya di channel pribadinya dan saya lihat cukup bagus ya walaupun ada beberapa teman juga yang sudah beli saya lihat di channel-channel lain dan di komen-komen lain di all shop ada yang berhasil ada yang tidak intinya untuk ini saya lihat hanya berhasil apabila yang tersembat itu di pipa di dalam pipa itu yang bisa di guide seperti rambut dan juga kantong plastik mungkin yang kerak-kerak lainnya yang mungkin sudah membatu alat ini tidak recommended untuk dibeli ya tapi saya sarankan ini dibeli saja untuk keperluan mendadak lainnya ya kemungkinan ada rambut yang turun ke dalam pipa yang kita tidak ketahui ya yang jelasnya namanya pipa pasti akan tersumbat di masa yang akan datang karena semakin lama pemakaian pipa saluran itu pastinya akan ada kerak dan juga akan ada sampah-sampah yang turun apalagi rambut ya rambut rontok apalagi untuk perempuan biasanya rambut rontoknya itu sangat ya banyak lah biasanya oke kita lihat ini cukup berat beratnya berapa beratnya saya coba timbang dulu ya beratnya berapa nih oke saya sudah timbang beratnya ada satu kiloan lebih sedikit tapi yang tertulis disini dua kilo ya oke dan ini dia alatnya oke ini plastik ya oke kita lihat dulu ini dari Cina kayaknya kalau dari tulisan-tulisannya pipe atau pipe bukan pipe ya pipe pipe cleaner seperempat centi kali seperempat centi kali atau inci ya kali sepuluh meter mereknya seleri ini merupakan manufaktur ini authority of seleri california USA oh ya ini merek seleri california ya amerika serikat tapi kayaknya ini yang dibuat di 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 China ya mungkin ada pabriknya di China untuk di Asia oke ini plastik ya kalau dalamnya kayaknya ini besi ini seperti ini kalau saya lihat di channel lain ini bisa dibuka kalau memang ini yang akan mengait rambut dan sampah-sampah lainnya yang menyumbat oke sudah saya buka ini ada dibilang besi bukan juga ya ini kayak plastik saja nih ini plastik ini plastik ini plastik ini plastik yang besi ini sama yang di dalamnya kayaknya ini kita putar untuk menariknya ini kan besi ini untuk menariknya boom dan kita kunci lagi apabila misalnya sudah masuk ke saluran dan sudah mentok lalu caranya ini kita pegang pegangnya sembarang saja kayaknya mau gini atau begini mungkin begini ya begini ya bagusnya lalu kita beginikan ini kalau kita putar seperti ini hmm ini ini akan keputar juga jadi ini akan mencari sampah-sampah yang bisa dikait melalui ini ya ya kita coba putar putar gini ya gini ya oke saya coba pegang apakah ini terputar iya ini keputar ya kalau ini kita putar ini kita pegang jadi ininya akan keputar di dalam ini gitu yang jelasnya ini saya lihat di channel lainnya recommended untuk mengambil sampah-sampah yang tersumbat baik itu rambut plastik ataupun hal-hal lainnya yang bisa dikait oleh ini ya jadi ini untuk sampah-sampah saja yang bisa disangkut disini selain itu kayak kerat yang saya bilang tadi yang agak-agak membatu mungkin ini bukan alat yang recommended ya tapi untuk halnya recommended lah terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton